Karena umat-umatmu yang beragama islam, ternyata banyak memiliki sifat-sifat iblis. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sifat iblis, mari kita fitrah, mari kita merubah pikiran kita, merubah karakter kita, merubah kebudayaan yang tidak senonoh dengan aturan ajaran syariah agama islam. Inilah salahnya kita untuk merubah diri, agar kita tidak lagi dijurungi oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi manusia yang zalim dan yang amat bodoh. Sebabkan pada hatikatnya manusia itulah yang paling mulia di antara ciptaan Allah yang lain-lain. Mudah-mudahan kita mampu untuk berubah, mudah-mudahan kita mampu untuk memerangi kebukaran, dan mampu untuk mempertahankan kebenaran. Yang kedua, yang disampaikan oleh ahli mufasa, para ulama-ulama besar kita, Sayyid Muhammad Ali Al-Sahuni, mari kita senang kiasa untuk muhasabah diri, entrobeksinya. Minimal keempat sifat yang wajib kita tetapi dekatin dari Rasulullah Muhammad SAW, Sudahkah kita benar-benar mampu untuk mempertahankan amanah Allah itu? Amanah kita untuk hidup, amanah kita untuk bertanggung jawab di dunia, dan bertanggung jawab di alam kukul, bahkan bertanggung jawab di alam kukul, di yaumil, risaf, kelep nanti. Sudahkah kita mampu menjadi orang yang partanah, yang cerdas, baik secara ilmu dunia maupun secara ilmu akhirat? Mampukah kita menjadi manusia yang jujur, berkata yang benar? Kita berkata, mampu kita dengan kebenaran, Nyisdayat itu salah satu modal bagi diri kita menjadi orang yang beriman, menjadi diri kita akan diterima amalan-amalan yang kita lakukan dalam sebuah kehidupan. Sebagaimana Allah tetap, dan biasa kita sedang mendengarkan dalam firmannya, Inilah salah satu orang-orang yang memiliki kiri yang beriman, yang berpatuah dengan sebetulnya kepada Allah, mampu berkata yang benar-benar. Dengan perkataan yang jujur, InsyaAllah segala dosa kita akan diampuni oleh Allah, segala amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah. Karena Allah itu maha taruh, dan InsyaAllah kita akan mendapatkan sebuah kemenangan yang amat besar di kemudian. Sudahkah kita mampu menjadi orang-orang yang prasih, yang mampu menyampaikan kebenaran jatah jalan Allah, kebenaran jatah jalan Rasulullah? InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang lebih bermaktabat, dalam melaksudkan sebuah kehidupan dunia yang bersifat sementara. Semuanya itu akan beranggap, jabatan akan beranggap, kecantikan akan beranggap, kekayaan itu akan beranggap. Semua apapun yang kita miliki di alam kehidupan ini, semua akan beranggap. Jangan kita berpikir. Kita mampu untuk hidup selama-lama, semua akan beranggap. Namun pada hakikatnya, yang diingatkan oleh Rasulullah, tiga yang mengikuti mayat, tiga yang mengikuti jenara. Namun satu yang berada dengan kita, hanya amat, harta yang berhidupannya, kembali kepada tempatnya. Keluarga yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, yang melalui kepada tempatnya. Yang pada hakikatnya, amal-amalan kita, yang mampu menemani kita di dalam kubur, sekalipun alam yang berbeda antara dunia dan alam perjayaan. Yang terakhir, mari kita bersama-sama mengingatkan kematian. Kematian itu ternyata yang paling dekat dengan kita. Hari ini di hadapan kita, di telinga kita, di depan salah satu media sosial kita, bahkan hampir setiap hari, kita mendengar, itu merupakan salah satu pembelajaran yang cukup terakhir bagi kita. Mau tidak, suka, tidak suka, bahwa kematian yang jelas, pasti akan mendatangi kita, tinggal waktunya, kapan, Malaikat mau itu menghadapi kita, sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah SWT. Dari ini, persiapkanlah tekan kita untuk kematian. Jangan kita takut dengan kematian, namun, takutlah kalau kita tidak belum siap untuk mempersiapkan bekal menuju kematian itu. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakuan kita kepada Allah SWT, dengan ketakuan, dengan doa kita, dengan sunjuk kita, Insya Allah, ujian yang hari ini juga masih berhadapan dengan kita, Insya Allah, akan bisa direnyatkan, dan diatikan oleh Allah SWT, agar tatanan kehidupan ini mampu menjalankan aktivitasnya, sebagaimana seperti biasanya, itu yang sangat kita hidupkan pada hari ini. Generasi kita, pendidikan kita hari ini sangat disayangkan. Bahkan kalau sempat setahun lagi, pembelajaran sistem dari, lewat jaringan, lewat internet, lewat pakai duit, lewat pakai duit, kalau terus menurut seperti ini, maka generasi kita semakin hari semakin hancur, karena kita tidak sanggup untuk membenahnya dengan media-media yang sangat canggih pada hari ini. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, dengan harapan kita bersama, Insya Allah, dunia ini akan menjadi aman, negara Indonesia ini akan menjadi aman, para pemimpin-pemimpin ini akan lebih dekat, akar dengan Allah SWT, mari kita untuk tetap beri sedangkan menjalankan kebenaran hidup karena Allah, menjalankan kebenaran hidup karena ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 Allah SWT, Al-Fatihah.